Harga jual daging sapi di pasar Depok Jaya, Jawa Barat, sudah mencapai Rp130.000 per kilogram dan daging iga mencapai Rp90.000 per kilogram menjelang Ramadan. Sedangkan di pasar raya Padang, Sumatera Barat, harga daging sudah menembus harga Rp120.000 per kilogram. Tingginya harga daging yang terus meroket ini berbanding terbalik dengan keinginan dan instruksi Presiden Jokowi Dodo agar harga daging bisa dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Instruksi Presiden Jokowi Dodo agar harga daging bisa sampai ke pembeli dengan harga jual Rp80.000 per kilogram menjelang bulan Ramadan nampaknya belum bisa direalisasikan. Di pasar Depok Jaya, Jawa Barat, sejak satu bulan lalu harga daging sapi sudah melonjak tinggi. Di sejumlah pasar tradisional, daging sapi dijual per kilonya seharga Rp130.000, sementara untuk iga sapi dihargai Rp90.000 per kilogram. Tingginya harga ini membuat para pembeli mengeluh. Untuk itu, mereka berharap pemerintah secepatnya turun tangan sehingga harga daging bisa turun. Ya kalau mau menjelang puasa itu sebaiknya nggak naif gitu. Stabil aja sih. Kalau mahal pun harus ada barang itu yang paling penting. Meskipun pasokan daging sapi diakui para pedagang masih aman, tapi lonjakan harga membuat omset pedagang menjadi turun. Akibatnya, para pedagang tidak berani menyediakan stok karena melihat daya beli masyarakat yang menurun. Masih berapa daging? 13. Berapa sekarang? 13. 130 sekilo? Iya. Itu memang udah dari awal gitu, belum ada kenaikan? Dari awal gitu. Belum ada kenaikan, nanti gimana? Belum ada. Tingginya harga daging sapi bukan hanya dirasakan warga depok, tapi juga bagi masyarakat di Padang, Sumatera Barat. Di Pasaraya Padang, harga daging sudah menembus Rp120.000 per kilogram. Harga ini naik 10% dari harga sebelumnya. Kondisi harga yang terus merangkak naik membuat pedagang dan pembeli sama-sama mengeluh. Untuk itu, mereka berharap pemerintah dapat menurunkan harga sehingga harga kebutuhan pokok bisa turun di kisaran harga Rp80.000 per kilogram seperti instruksi Presiden Jokowi Dodo. Mengingat di bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, umumnya konsumsi permintaan daging meningkat tajam. Kontributor Berita 1, Depok, Jawa Barat dan Padang, Sumatera Barat.